Ada seorang Arab badui, datang kepada Nabi SAW sebelum diriwati oleh Anas bin Malik. Dia minta kepada Nabi SAW, dia minta kambing di antara dua gunung, itu kambing satu lembah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk kasihkan dia kambing yang banyak. Maka dia pulang kepada kaumnya, dia berkata, Ya kaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Muhammad itu kalau sudah memberi sesuatu, dia tidak takut miskin. Dia tidak pernah takut miskin. Rasulullah SAW kalau beri sesuatu, dengan memberi sebanyak-banyaknya. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian ingin dapat kambing banyak, masuk Islam. Kalau kalian ingin dapat wahai kaum, ingin dapat harta banyak, masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau bagi-bagi, dia pernah takut miskin. Ngasih, ngasih, ngasih. Maka Anas bin Malik, setelah menyampaikan diri, dia berkomentar, dia berkata, Sungguh seorang masuk Islam, niatnya hanyalah untuk mencari dunia. Ada orang seperti itu, ada yang masuk Islam memang dengan kona'ah. Dengan dia terima secara logis, dan ini banyak di zaman sekarang. Orang masuk Islam karena logis, karena agama yang paling benar, yang bertauhid, yang lainnya syirik, dia mempelajari perbandingan. Nah, ada yang masuk Islam seperti Arab-Arab Badu ini dalam rangka untuk mencari dunia, ingin dapatkan gonimah. Bahkan memotivasi kaumnya. Kalau ingin dapat kambing banyak, masuk Islam. Ya, kaumnya aslimu masuk Islamlah. Wallahi dimi Allah. Muhammad itu kalau sudah bagi-bagi, dia tidak pernah takut miskin. Makanya Anas mengomentari tentang sikap Arab-Badu ini. Inka narajula yuslimu ma yuridu ila dunia. Sungguh seorang masuk Islam, dia tidak inginkan kecuali dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islam ahabba ilaihi minat dunia ma'alaiha. Dan akhirnya ketika dia masuk Islam, jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Islam lebih cintai daripada dunia. Tapi ini memang harus dipancing terlebih dahulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW membagi gonimah kepada al-mu'allafah kulubuhum. Pada orang-orang yang diharapkan mereka masuk Islam. Atau yang baru masuk Islam. Ada dua yang Nabi berikan ketika dalam perang ta'if ini atau setelah perang ta'if, Nabi bagi-bagi kepada dua kelompok. Nabi kasih banyak. Yang pertama yang diharapkan keislamannya. Yang kedua yang hadith hudatha'ul ahdi bil-kufur. Yang baru saja meninggalkan kufuran. Baru masuk Islam. Agar iman mereka semakin kokoh. Kemudian juga, riwayat yang kisah lain. Ada Al-Imam Al-Bukhari meneruatkan dari Abi Musa La'asyari. Kata, Aku bersama Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang singgah di ju'oranah. Itu bagi bayi gonimah, habis perang ta'if. Bersama Nabi ada Bilal. Lalu datang seorang Arab Badui, datang kepada Nabi. Arab Badui ini berkata, Tidakkah kau penuhi apa yang kau janjikan kepada aku? Bisa jadi maksudnya Nabi berjanji. Kalau ada Nabi akan berikan. Maka dia terburu-buru minta ingin segera didapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Nabi berkata, Abshir, bergembiralah. Aku akan kasih. Orang Arab Badui protes. Dia mengatakan, Kau terlalu banyak bilang, Bergembiralah, bergembiralah. Maka Rasulullah SAW pun, Fakbala ala Abi Musa wa Bilal, Kahya'atil Ghadban. Rasulullah SAW agak marah, Rasulullah SAW balik menghadap Abu Musa Asyari yang Bilal. Kata Rasulullah SAW, Radhal Bushra faqbala antumah. Ini Arab Badui mengembalikan kabar gembira dariku. Maka terimalah kalian berdua kabar gembira ini. Itu hal yang mengembirakan. Maka Abu Musa Asyari yang Bilal berkata, Kami terima ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW minta didatangkan Gelas berisi air. Fakwa salah jadihi wajahi fiikun Rasulullah SAW Mengcuci tangannya ke dalam tempat air tersebut. Rasulullah SAW mencuci wajahnya di tempat air tersebut. Wa majjah fiikun Rasulullah menyemprotkan air Dalam bejana tersebut. Fawmaqal, Rasulullah SAW berkata, Ishraba minhu. Minumlah dari ini semua. Jadi bekas tangan Nabi, bekas ucian wajah Nabi, Bahkan ada liur Nabi. Ini kita tahu Rasulullah SAW badannya berkah, liurnya berkah. Kata Rasulullah SAW minum, Dari bejana ini, tempat air ini. Fa'afriga wa'afriga ala wujuhikuma Wa'nuhirukuma wa'abshira Dan setelah itu tumpahkanlah air ini Kepada wajah kalian Dan leher kalian dan bergembira lah. Karena Arab Badwi tadi sudah menolak Kabar gembira dari Nabi. Nabi bilang kalian terima ya. Sudah ditolak, buat kalian aja. Fa'akhadal qadafa fa'ala Akhirnya mereka berdua, Abu Musa'ala Asyari Mengambil tempat air tersebut. Lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Fa'nadat umu salamata radiyallahu anhammin waraih sitar Maka istri Nabi Umu Salamah Berteriak atau mengangkat suara Di balik sitar, di balik hijab Dia berkata Afzila liummi kuma Jangan lupa sisakan buat ibunda kalian Itu sisakan air berkah Nabi itu untuk aku juga. Jangan dihabiskan buat kalian berdua. Fa'afzola laha minhu ta'ifatan Maka akhirnya mereka berdua menyisakan sebagian air untuk Umu Salamah Karena kita tahu keberkahan Nabi SAW Diperebutkan oleh para sahabat ya Dan ini hadis diwati Imam Abu Khari dalam sohihnya